Sorotan lainnya saudara berwawasan lingkungan atau menerapkan prinsip ESG menjadi strategi brilian Bank Rakyat Indonesia punya umur panjang dan makin sehat. Tak hanya menerapkan ESG secara organik, di usia 128 tahun BRI juga terus menginisiasi pendanaan ramah lingkungan. Terima kasih. Kredit Indonesia atau BRI pun menginisiasi dan menjadi Bank BUMN paling serius menjalankan ESG. Buktinya, di usia 128 tahun atau sampai September 2023, kredit BRI berbasis ESG tembus di atas 750 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 66,1 persen dari total portfolio dan tumbuh hampir 12 persen secara tahunan. Bahwa mengimplementasikan ESG bagi BRI bukan hanya sekedar follow the trend, tapi harus comply terhadap peraturan atau standar baik yang berlaku secara domestik maupun secara global. Dan sebagai konsekuensi dari kita ingin comply dengan aturan ataupun ketentuan yang ada, maka BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ESG prinsipal ini. BRI terlebih dahulu memperkuat ESG governannya dulu. Karena dari ESG mana yang paling penting, mana yang harus didulukan, menurut saya adalah G-nya, governannya. Dan kemudian governan ini biasanya adalah berupa istilahnya turn from the top gitu, yaitu tentunya dari CEO gitu ya. Untuk aspek lingkungan, BRI sudah menerapkan perhitungan emisi karbon dari aktivitas kegiatan bisnisnya sehari-hari. Dan itu mudah-mudahan kita menjadi punya kemampuan untuk memastikan bahwa, oh aktivitas kita ternyata mengemisi karbon sekian, maka kita harus istilahnya membeli atau mengkompensasi dengan cara apa. Tak hanya penyaluran kredit, secara bisnis, BRI juga andil besar mendukung upaya pemerintah menurunkan tingkat emisi karbon. Memakai data Morningstar Sustainalytics, BRI memimpin institusi keuangan dengan store risiko ESG rendah. Perkembangannya signifikan, yaitu tahun 2020 skor 30 atau high risk. Kemudian tahun 2021 skor 21,5 medium risk. Lalu 2022 signifikan, turun ke 18,8 atau low risk. Secara brilian, BRI membuktikan perusahaan tetap menguntungkan dengan penerapan ESG, bahkan berdampak positif bagi kemajuan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV